PLT Asisten 3 Setda Provinsi Gorontalo Taufik Sidiki menghadiri acara press release perkembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Gorontalo. Pelaksana tugas Asisten 3 Setda Provinsi Gorontalo Taufik Sidiki menghadiri acara press release yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo untuk membahas perkembangan ekonomi di Gorontalo. Acara ini berlangsung di kantor BPS Provinsi Gorontalo dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan serta media masa. Dalam acara tersebut, Kepala BPS Mohamad Mokhanif menyampaikan pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada teriulan 2 tahun 2024 mencapai 3,82 persen. Sektor pertanian masih dominan menjadi petributor perekonomian kita mencapai 37,48 persen. Tetapi, tadi pertanyaannya kelapa, tumbuhnya hanya 2,96 persen. Apakah berarti tingkat kejahteraan dari petani juga tidak, apa namanya, meningkat secara signifikan gitu. Kalau kita lihat, pada periode yang sama nilai tukar petani itu naik. Di bulan Juli kemarin turun. Eh, Juli turun, betul. Tapi ini maksudnya di periode penghitungan pertumbuhan ekonomi itu berarti kan ke Juni. Sampai Juni itu naik dibandingkan tahun lalu bentuknya. Nah, naiknya 2 poin. Artinya sedikit saja naik memang. Tidak serta-merta menggambarkan, apa namanya, tingkat kejahteraan petani yang naik juga gitu. Jadi, yang penting sektor pertanian masih bertumbuh gitu ya. Kemudian, kenapa bertumbuh? Karena ada puncak panen padi dan jagung juga pada teriulan 2 ini. Sementara itu, topik sedikit dalam kesempatan yang sama menegaskan pemerintah terus berusaha agar ekonomi kurun-kurun tetap meningkat melalui berbagai program. Ya, seperti dikatakan Pak Kepala BPS tadi bahwa pertanian juga ini, dia melampat atau menurunnya itu tergantung pada musim juga. Nah, ini juga berpengaruh. Dan tentunya untuk pemerintah, kita sudah membantu sepenuhnya. Itu, baik itu bibit dana sebagainya. Itu dari Dinas Pertanian. Acara press release ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi ekonomi Gorontalo, serta upaya-upaya telah dan akan dilakukan untuk mempertahankan tren positif tersebut. Tim Liputan Atletorial, Nimosat TV Terima kasih.